Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan sedikit review programan Sancang dia ini ini pot terus ditandu asal-asalan koyok gigi nah ini untuk hari ini jajel kita cek akare kudi-kudi apa enggak kalau memang nanti memungkinkan untuk kita seleksi kalau enggak ya karena ini juga sekitaran baru 3 bulanan disini lebih 4 bulanan tak pun kari benar ya ini ya ini tuh masih ada yang belum rapet banyak banget ya cabang-cabang yang sebelumnya kita pecah belum rapet pecahannya karena memang biar ini bikinya kayak ini ya ini bikinya ini pegangnya ke kambang ini kambang jadi sanjang ini ya sanjang ini ya penasaran saya ini itu dilakukan pecah lagi disini dan nanti biar nutupnya agak cepat karena kalau untuk ngejar besaran nutup ini sanjang agak lama seperti itu nah ini kita liarkan masih diliarkan paket kita nah aku pribadi sebenarnya dulu juga mau tak program kayak dulu tak potong ini ya terus nanti kita tumbukan agak tumbukan agak tapi itu akan lama banget soalnya kita juga menunggu agak keluar yang kedua pembesaran agak juga nah udah kalau udah kayak gini enaknya enaknya ya kita itu pecah lagi aja pocah des pecah sini belah batang lagi belah batang lagi kita sumpul ini dipelekake kambangnya pol kayak loh ini kan dipelekake pelekake kambang jadi untuk menutup ini agak agak sui kita masih melakukan pengelosan otomatis karena kalau kita potong dulu misalnya kita potong di sini kita potong misalnya tarulah kita bikin kecil-kecilan iya enggak enak juga soalnya kita membutuhkan ini sebagai tarian untuk membesarkan bawah kalau kayak gini kita buang enggak masalah ini kan cuma capa-capa enggak kepake malah menggambar pembesaran batang nantinya ini proses karena memang dulu di pot terus kita tanam di sini ya hampir 2 tahunan enggak ada ini 1 tahunan 1 tahunan cuma ini lanjut dengan lihat akare sudah satu-satu ya kalau dipecah lagi kan enak ini sayang kita enggak pakai enggak bawa pisau ya dipecah lagi seret di sini terus di benggang di benggang nanti kan otomatis kerapatan antara sini sama sini itu nanti terjadi atau terbuat ya di belah lagi kalau kita mau lebih extreme ya kita bongkar kita belah lagi nanti baru kita tanam masalah nanti subur apa enggak tergantung tergantung medianya karena gini kalau kita petak-pecah di bawah seperti ini ini kan di bawah ya maksudnya saya itu sering gagal enggak tahu mungkin kurang ahli ya nah ini targetnya berapa ya otomatis gede ini beginian soalnya batang bawahnya ini kan hampir 10 cm-an ya 10 cm-an ke atas otomatis kalau batangnya cuma segini kita buang dulu biar enak nah ini segini jadi kurang-kurang kurang kurang enak lah untuk pohon ini ini masih geronggong-geronggong yuk disabari aja kita cuma nata-nata akar kalau misal ada yang enggak lurus nah ini ini kan ada yang enggak lurus ini kita harus luruskan kita genjel batu sesuai dengan alur pohon ini ini udah berani hasilnya kita potong tetap buka satu set kembali lagi kalau ada pisau lantep lah mpam-mpam enggak bawa pisau karena memang udah saatnya ini ini pecahan dulu dipecah 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti nanti ke pecahan ke 16 ini udah pecahan kita pecah lagi ke 16 kalau dari kejauhan kita potong dulu enggak apa-apa sebelah sini terus kita pecah lagi juga enggak masalah sebenarnya karena menurut saya begitu sanjang ada tumbuh seperti ini itu dia biasanya dia mau ngejar ngejar bertumbuhan nah ini juga hasilnya kurang enak karena ini berbentuk V jaraknya seperti itu ini pun kalau kita pakai kita nyari titik tumbuh sini aja jadi ada gerakan pinggul dari pohon ini ini pohon kalau kita bikinnya seperti ini minimal itu gedenya harus segini minimal loh itu karena nanti kalau kita paksa besarnya segini tapi udah jadi antara akar sampai pangkal pertama ini itu agak kejauhan jadi kurang asik tanamannya seperti itu ya nanti suatu saat kita pecah lagi ini hanya sekedar update-an bagaimana cara pecahnya sebenarnya di dalam video teman-teman juga sudah banyak cara pecah dari 8 ke 16 itu sudah banyak dibikinkan video tinggal kita memanfaatkannya aja yang terpenting pohon ini kita liatkan kita besarkan dulu kudek kesek soponan ini nanti biar membantu ini loh menutup ini dulu ini kalau kita pecah lagi itu sebenarnya anak saya saya itu kurang kurang ser nanti kebanyakan pecahan untuk satu pohon akar 8 ini sudah cukup tinggal kita nanti pecah akar potong akar biar akarnya menjadi menyabang seperti itu aja oke gitu aja ya sehari-hari ini tanpa saya potong tanpa saya apa-apakan semoga ini menjadi sebuah pahala dengan Anda mencintai video ini dan bermanfaat pahala saya akan bertambah oke terima kasih matusun salam santun salam rumah salam sobat rabu Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati